Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ini di video pembelajaran untuk pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis konseling dan juga prinsip-prinsip dalam konseling keluarga. Oke, mari kita mulai para mahasiswa sekalian. Dan setidaknya ada 10 jenis konseling. Yang pertama adalah konseling pendidikan. Ini kalau dulu Anda di SD, SMP, SMA atau yang setara dengan itu, kan ada guru BP atau ada guru BK. Nah, itu adalah aplikasi dari yang namanya konseling pendidikan. Bagi Anda yang dulu nakal di sekolah, ada masalah indisipliner, terus kemudian motivasi, dan juga mungkin juga masalah-masalah personal yang mengganggu belajar Anda, itu adalah bagian dari konseling dalam bidang pendidikan. Nah, kemudian konseling vokasional. Konseling vokasional ini kaitannya dengan konseling karir, bagaimana menemukan karir yang tepat, bagaimana menangani permasalahan di lingkungan kerja, ya, lingkungan kerja, dan semacamnya. Itu adalah konseling-konseling vokasional. Apakah Anda baik-baik saja dengan atasan Anda? Apakah Anda punya masalah dengan relasi di lingkungan kerja Anda? Apakah Anda merasa kurang cocok dengan pekerjaan Anda? Apakah ini kaitannya dengan rencana karir Anda ke depannya? Nah, itu adalah konseling vokasional. Nah, kemudian sebagaimana yang kita pelajari dalam mata kuliah ini adalah konseling keluarga. Yang mana konseling keluarga itu ya ada keluarga itu sendiri dan juga perkawinan. Nah, kemarin sudah kita bahas ini. Ini juga ada konseling agama. Kalau di UIN, barangkali terkesal dengan bimbingan konseling islami atau bimbingan konseling islami. Namun juga tidak hanya BKI misalnya, tapi juga ada BKP. Apa itu? Bimbingan konseling pastoral atau konseling pastoral. Ini biasanya untuk apa namanya, untuk konseling bagi mereka yang mengalami kegalauan terkait dengan agama mereka masing-masing. Mereka memiliki masalah dalam mengimani agamanya. Ada keraguan-raguan dalam keimanannya. Mereka kemudian cocok untuk mengalami atau melakukan konseling agama. Kemudian juga ada konseling rehabilitasi. Apa itu konseling rehabilitasi? Ini adalah konseling yang khusus dilakukan untuk mereka yang sedang dalam proses rehabilitasi. Misalnya mantan pengguna narkoba yang sedang menjalani proses rehabilitasi. Jadi proses rehabilitasi itu tidak hanya masalah soft, hard skill membuat keterampilan yang nanti bisa menjadi ladang pencarian ketika sudah bebas, tapi juga soft skill bagaimana mereka bisa kembali ke masyarakat supaya mereka bisa diterima diterima masyarakat bagaimana supaya mereka bisa lebih menaati dan mematuhi norma-norma di dalam masyarakat sehingga tidak mengulangi kesalahan yang menyebabkan mereka dihukum. Ini adalah konseling rehabilitasi. Nah, konseling juga adalah konseling individual. Kalau konseling individual itu khusus biasanya untuk menaani masalah-masalah individual, mungkin dia mengalami stress atau distress mengalami apa namanya gangguan emosi atau mungkin dia apa namanya kurang bisa kurang bisa bersosialis juga bisa. Jadi ini lebih ke problem individual. Kemudian juga ada konseling kelompok. Anda lihat di sini kalau konseling kelompok ada banyak ada buahnya sekali besertanya. Kalau konseling kelompok ini biasanya agar tujuan kelompok itu bisa tercapai dan mendapatkan feedback dari masing-masing anggota kelompok. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang memiliki masalah. Mungkin masalah mereka serupa. Nah, terus kemudian ada fasilitator atau ada konselor yang memfasilitasi dan menyemangati mereka dan mereka lantas mereka ini saring memberikan semangat satu dengan yang lainnya. Sehingga orang-orang yang berada dalam konseling kelompok itu merasa tidak sendiri tetapi mereka ada temannya dan mereka bisa pulih bersama-sama. Terus kemudian kalau dilihat dari sejarahnya ada konseling zikoanalisis. Ini adalah contoh bagaimana seorang bagaimana konseling atau terapi psikoanalisis itu dilakukan. Ini kliennya. Ini adalah terapis atau konselornya. Ini dia duduk ini biasanya dia duduk lesen duduk selonjur kayak gini atau berbah kayak gini dan terapisnya itu ada di sebelah belakangnya. Kalau gambar realnya sih semacam ini. Ini adalah tempat tempat rebahannya si kliennya. terus konsulernya atau terapisnya di sini. Ini biasanya dilakukan untuk apa namanya untuk memperbaiki tatanan alam bawah sadar si konsuli atau si kliennya atau permasalahan si konsuli itu adalah sesuatu yang tidak disadari yang unconsciousnya sehingga perlu untuk melakukan terapi atau konsuling psikoanalisis. Juga ada konsuling behavioral ini kalau dari tadi gambarnya ini hanya sebagai pemanis atau sebagai ilustrasi saja. Kalau konsuling behavioral itu biasanya untuk meniadakan atau untuk memunculkan perilaku yang baru. jadi kalau tadinya orangnya itu tidak empatik melalui konsuling behavioral bagaimana caranya supaya orang itu bisa menjadi lebih empatik. Kalau tadinya orangnya sebelumnya orangnya itu males-malesan bagaimana caranya orang itu bisa meniadakan malesnya dan memunculkan raci. Itu konsuling behavioral. Nah terus mungkin ada juga konsuling humanistik. Konsuling humanistik ini dilakukan untuk orang-orang yang biasanya mengalami krisis makna krisis makna hidup. Terus kemudian apa namanya ya tidak tahu harus ngapain dengan hidupnya ya krisis eksistensial atau orang-orang yang dia merasa misalnya tidak diterima oleh lingkungannya terus kemudian dia juga bisa melakukan konsuling humanistik. Jadi biasanya humanistik itu untuk menyadari kesalahan-kesalahan terus kemudian membuat komitmen baru yang itu biasanya juga dipilih sendiri oleh sang kliennya karena ini sifatnya klien centred. kemudian si konsulingnya atau terapisnya itu hanya bersifat sebagai fasilitator. Nah kemudian prinsip konsuling keluarga dalam ini khusus untuk konsuling keluarga ya kata maksudnya konsuling keluarga ya ini bisa saja bersifat umum tapi bisa saja bersifat khusus pada konsuling keluarga. Nah kita bayangkan kalau dalam konsuling keluarga ya kedudukan setiap anggota keluarga itu sejajar artinya tidak ada satu anggota keluarga yang lebih penting dibandingkan anggota yang lain ya jadi konsuling keluarga ini pada aplikasinya seperti konsuling kelompok ya kan kalau kita lihat karena ada ayah, ibu, anak, dan anggota keluarga yang lainnya dan semua anggota keluarga ya itu posisinya sejajar sama pentingnya atau sama tidak pentingnya mungkin ya sama pentingnya maksudnya kemudian selama intervensi berlangsung ya selama konsuling keluarga berlangsung konsulor harus melibatkan dirinya secara total secara utuh sebagai bagian dari dinamika keluarga si klien ya jadi si konsulor ini kadang-kadang juga mewawancarai kadang-kadang mengobservasi ya ia terlibat total dalam dinamika keluarga pasien jadi konsuling keluarga itu tidak hanya duduk-duduk ngobrol-ngobrol saja ya dalam praktiknya ya ada wawancaranya ada ngobrol-ngobrolnya terus juga ada observasinya ada pengamatannya apa namanya si konsulor mengamati apa namanya dinamika keluarga secara total atau secara utuh kemudian ya dalam kaitannya sudah melingkar dan dilakukan konsuling ya konsulor berupaya menimbulkan keberanian dari setiap anggota keluarga agar berani mengungkap pendapatnya dan dapat berinteraksi satu sama lainnya sehingga intra family involved jadi anggota keluarga itu involved ya mereka merasa apa namanya terlibat involved terlibat dalam konsuling itu jadi tidak hanya sekedar ikut-ikutan tidak hanya sekedar pasif tidak hanya apa namanya diam saja tetapi mereka menyuarakan apa yang menjadi isi hati mereka dan terlibat aktif dalam upaya penyelesaian masalah dalam keluarga tersebut itu ya jadi masing-masing ekota keluarga itu diarahkan didorong ya dipush oleh konsulor supaya mengeluarkan isi hatinya kira-kira kayak gitu secujurnya itu bagaimana ayah ngomong begini ibu ngomong begitu anak ngomong begini si yang kecil ngomong begini yang besar ngomong begitu nah dari berbagai dari berbagai pendapat itulah konsuling itu nanti bisa berjalan kemudian relasi konsulor dengan anggota keluarga itu bersifat profesional ya memang berjalan memang konsulor itu apa namanya melakukan tugasnya secara total terlibat dalam keluarga itu tetapi dia tetap profesional posisinya sebagai konsulor supaya tidak terjadi apa yang disebut transferensi transferensi itu adalah keterlibatan keterlibatan apa namanya ya penularan emosi atau keterlibatan emosi si klien kepada konsulor ada kadangnya klien klien menjadi misalnya jatuh hati kepada konsulor atau klien itu benci kepada konsulor tidak suka kepada konsulor misalnya seperti itu nah kalau sampai terjadi transferensi yang semacam itu ada potensi konsuling menjadi rumit untuk dianjikan sehingga ada kalanya ya konsulor Anda nanti kalau melakukan konsuling Anda itu aware terhadap apa itu apakah terjadi transferensi misalnya kalau dalam kalau dalam sehari-hari ya misalnya Anda Anda menjadi tempat curhat teman Anda saking seringnya Anda dicurhati akhirnya teman yang mencurhati Anda itu menjadi naksir kepada Anda nah itu mungkin adalah salah satu contoh simpel dari transferensi nah hubungan semacam itu baiknya dihindari dalam hubungan klien dan juga konsulor dan konsulor itu bersifat tadi ya profesional terus mungkin ya kalau konsuling itu bukan metode baru untuk menatasi masalah seseorang keluarga ini sebenarnya sudah sejak zaman dahulu baik itu konsuling itu oleh konsulor baik oleh Pak Kiai oleh Pak Ustadz atau Pak RT Pak Lurah atau petugas KUA ya itu sejak dulu sebenarnya sudah dipraktikan jadi ya karena ini metode yang sudah lama saya kira ini metode yang efektif karena sampai sekarang pun masih diatakan dan proses konsuling itu tidak hanya ketika konsuling itu berlangsung tetapi ketika konsuling itu sudah selesai ya konsuler itu tetap melakukan supervisi dilakukan secara nyata dan apa misalnya periodik ketika proses konsuling selesai ketika keputusan solusi sudah didapatkan ya bukan berarti lantas proses konsuling itu selesai tetapi pasca proses konsuling itu ya ada tugas supervisi yang secara periodik yang secara nyata dilakukan oleh konsulor untuk mengecek apakah ada perkembangan yang lebih baik dari hasil konsuling kepada keluarga klien tadi baiklah sementara itu dulu materi mengenai di pertemuan ketiga ini jika ada pertanyaan nanti kita lanjutkan di grup WhatsApp terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati